Seorang anak dan ayahnya ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari di sebuah perumahan di Kelurahan Watulondo, Kecematan Puwatu, Kota Kendari. Keduanya ditangkap atas keterlibatannya dalam aksi pencurian kendaraan bermotor. Selain kedua tersangka, polisi juga menangkap lima pelaku lainnya berikut barang bukti puluhan unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Salah satu pelaku bahkan mengalami luka di kaki akibat jatuh dari atap rumah saat hendak ditangkap. Ketujuh tersangka kini mendekam di tahanan dan terancam hukuman paling lama lima tahun kejaran. Keluarga ini, ayah dan anak, anak selaku pemetik istilahnya atau yang mengambil mencuri di setiap TKP, kemudian untuk penjualannya diserahkan kepada orang tuanya. Ini kami masih dalami lagi berkaitan dengan apakah yang orang tuanya memang untuk menyiapkan, untuk menyuruh turut sertanya, apakah hanya penadah saja menerima hasil curian dari anak dan dibantu untuk penjualannya, ini kami dalami. Tapi yang jelas, persekonggolan dalam keluarga ini yang sangat disayangkan, mengingat selaku orang tua harusnya bisa memberikan pendidik anaknya untuk tidak berupa, namun ini diperintahkan untuk melakukan suatu kejahatan yang merusakan masalah.